Terima kasih telah bersama kami, Pemirsa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana kembali melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Kadarkum kepada Desa Pelaksana P2K2 pada Rabu 6 September 2023 di kantor Kepala Desa Namun, Kecamatan Jaro. Sosialisasi dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum diikuti peserta dari Desa Namun dan Desa Garagata Kecamatan Jaro serta Desa Palapi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Morauya. Keempat desa tersebut merupakan desa sasaran pelaksana peningkatan kualitas keluarga atau P2K2 yang digagas DP3-P2KB Tabalong. Sosialisasi ini diikuti unsur PKK desa, tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta aparat desa. Sekretaris DP3-P2KB Tabalong, Jenal Hasan menjelaskan, selain sosialisasi keluarga Sadar Hukum, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan pembinaan terkait ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, mendorong masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga mengajak masyarakat menghindari narkotika. Nah, salah satunya itu mengalakkan solisasi ini, kemudian pembinaan-pembinaan kepada kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok Adar Hukum tadi. Nah, melalui kegiatan-kegiatan P2K2 juga melakukan pembinaan-pembinaan itu. Nah, dengan kegiatan ini berharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu terhadap ketaatan negara ini semakin tinggi. Nah, jadi akan mencapkan desa-desa keta yang kadarkom tinggi, sehingga mencapkan masyarakat yang aman, damai. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Abdullah yang menjadi naras sumber menuturkan, dalam sosialisasi kadarkom ini pihaknya menekankan pentingnya pencegahan pernikahan usia dini kepada masyarakat. Banyak sekali di keluarga kita yang putus sekolah ya, karena pernikahan dini. Usia belum tamat SMP, sudah nikah, akhirnya sekolahnya terputus. Padahal kan sekarang ini wajib belajar itu sudah 12 tahun kan, sampai SMA. Jadi usia-usia 19 tahun itu dianggap usia yang mapan untuk membangun keluarga. Baik nanti secara psikologis, secara biologis, secara finansial, usia-usia lewasa itulah yang dianggap mampu atau dianggap sesuai dengan kemampuan yang misalnya untuk menikah. Di samping itu, Kepala Desa Namun, Majinur berharap, melalui sosialisasi dan pembinaan kadarkom ini dapat membuat masyarakat di empat desa menjadi sadar hukum, hingga desa menjadi aman dan tentram. Dengan adanya sosialisasi ini, warga kami semuanya sadar tentang kewajiban mereka, tanggung jawab mereka terhadap desanya, terhadap RT-nya, dan terhadap rumah tangganya. Artinya, agar desa kami ini damai, tentram, mudah-mudahan, sejahtera. Selain di Kecamatan Jarol dan Muara Uya, kegiatan serupa turut digelar DP3P2KP Tabalong di 10 kecamatan lainnya yang ada di Tabalong. Kegiatan ini dipusatkan di 6 lokasi yang berbeda, seperti Kecamatan Murbudak, Tanjung dan Tanta, digelar di Aula Kantor Kecamatan Tanta, Kecamatan Kelua dan Muara Harus digelar di Aula Kecamatan Kelua, Kecamatan Bintang Ara digelar di Aula Kantor Kecamatan Setempat, serta Kecamatan Benualawas dan Pugaan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Pugaan. Dan Nona Farin, TV Tabalong melaporkan.